Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat Aitinglisius dimanapun kalian berada Jumpa kembali bersama Hilya TV Hilya TV akan memberikan informasi terbaru Terupdate tentunya mengenai Ayu Ting Ting Bagi sahabat semua yang baru menemukan channel ini Jangan lupa like, komen, serta subscribe-nya Tekan tombol lonceng notifikasinya Agar kalian selalu mendapatkan informasi terbaru Terupdate tentunya mengenai Ayu Ting Ting Dan informasi yang akan Mimin sampaikan pada kesempatan pagi hari ini Disini kita akan melihat news kizul Ayu Ting Ting hari ini Dilansir dari akun Instagram Ayu Ting Ting Official Update Happy Friday! Semoga selalu dalam hidungan Allah SWT Agar kita tetap selalu sehat Baik rohani maupun jasmania Tetap jaga prokesi ya Tulis Ayu Ting Ting Official Update di akun Instagram pribadinya Dan disini Ayu Ting Ting Official Update membagikan schedule Ayu Ting Ting Ayu Ting Ting tidak hadir lagi nih di Brownies TV Sudah 3 hari ini ya Kita doakan semoga Ayu Ting Ting sehat selalu Dan bagi sahabat semua yang kangen sama Ayu Ting Ting Bisa lihat ya nanti malam jam 21.30 di lapor pak Di Trans 7 Oke sahabat semua jangan lupa nanti malam akan ada Ayu Ting Ting di acara lapor pak Jam 21.30 dan hari ini Ayu Ting Ting izin lagi di Brownies TV Belum bisa hadir ya karena kondisi yang memang tidak memungkinkan nih Selain Ayu Ting Ting habis divaksin mungkin banyak sekali kendala di jalannya Yang memang tidak memungkinkan untuk bisa keluar rumah Semoga seni nanti Ayu Ting Ting bisa hadir lagi menemani kita semua di acara Brownies TV Dan dari postingan tersebut banyak sekali nih yang berkomentar Dan menyayangkan Ayu Ting Ting sudah 3 hari ini tidak bisa hadir di Brownies TV Tapi semua fans mendoakan agar Ayu selalu sehat Salah satunya dari Tobing Eyang Assalamualaikum Mbak Ayu hadirkan di Brownies seperti yang disampaikan kemarin Ditunggu ya nah selalu semangat dan insya Allah sehat Mohon maaf Bunda Tobing Ayu Ting Ting hari ini belum bisa hadir Menemani kita semua di Brownies TV Insya Allah Senin akan hadir kembali Dan untuk sahabat semua yang kangen sama Ayu Ting Ting Nah di malam aja deh ya nontonnya di acara Lapor Pak Dan ada informasi terbaru nih dari Wendy Cagur Dilansir langsung ya dari akun Instagram Wendy Cagur Alhamdulillah masih sehat walafiat Semoga yang bikin berita dan menyebarkan diberikan umur yang panjang Penuh keberkahan amin Allahumma amin Sehat dan semangat selalu semuanya Tulis Wendy Cagur di akun Instagram pribadinya Karena banyak sekali nih berita simpang siur hari ini Baik di TikTok maupun di Facebook Yang mengatakan bahwa Wendy Cagur telah meninggal dunia Wah 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 ada ada aja ya berita-berita bertebaran di luar sana Orang sehat dibilang meninggal Semoga deh yang menyebarkan hoak bisa terbuka hatinya Dan bisa minta maaf langsung Kepada Wendy Cagur Dan inilah salah satu platform atau media Yang memberitakan bahwa Wendy telah meninggal dunia Berita duka selamat jalan untuk selamanya Wendy Cagur ina nilahi wa ina ilahi rozi unka baduka Menyelembuti dunia entertainment Wah langsung disorotin sama tribun solo.com Bahwa berita tersebut tidaklah benar Dan disini juga ada berita yang lainnya ya Dari akun Facebook Wah 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 Akun Facebook dan TikTok memang sedang ramai Membicarakan bahwa Wendy telah meninggal Dan inilah konfirmasi langsung nih Sehat dari Wendy Cagur terkait berita simpang siur tersebut Alhamdulillah gue masih sehat dan gue doakan Yang bikin berita sehat-sehat selalu Wassalamualaikum Ramai beredar di Tok Tok dan juga Facebo'ok Kalau misalkan gue Dikabarkan meninggal dunia Alhamdulillah gue masih sehat dan gue doakan Yang bikin berita sehat-sehat selalu Dari Soima Sehat panjang umur Dari Deluye Panjang umur Ngap Tulis Deluye Dan Soima Kemudian juga Dari Tati Muslihati Ya Allah Tadi di TikTok sempat kaget beritanya Alhamdulillah ya nak wedi Sehat selalu Amin Kemudian juga Dari Zagita Astagfirullah Shock gara-gara berita hoang Nah kan bener Itu cuma hoang Nih kepret bahasan ilang Loh Hahaha Ya Allah Gue ngajar banget nih Yang bikin berita gitu Keidola favorit gue Beritanya sungguh Sangat mehebohkan Dunia Facebook Dan juga TikTokers nih Makanya Langsung dikonfirmasi nih Oleh Sang pemilik Kampu Wendy Cagur Sehat selalu Untuk Bang Wendy Semoga selalu Bekan keberkahan Amin Yerbalamin Meninggalkan berita Wendy Cagur Disini ada berita terbaru Dari Ayu Ting Ting nih Disini Ayu mengucapkan Happy Birthday To one and only My best RM Road Manager My bro Siro Firman Semoga Sehat Terus Panjang umur Banyak rejeki Sehat Sukses Selalu bahagia Sayang Keluarga Lalu Sayang Adik Dan Apa yang digin Semua terkabul Amin Good Bless you And love you Shiro Firman Tulis Ayu Ting Ting Di akun Instagram Pribadinya Seperti yang kita tahu Shiro Firman Adalah Road Manager Ayu Ting Ting Star Media Nusantara Yang sudah lama Ikut dan bergabung Dengan Ayu Ting Ting Sehat selalu Selalu untuk A Semoga Selalu diberikan Keberkahan Dan selalu Betah Bersama Ayu Ting Ting Dan informasi Selanjutnya Disini ada Kegiatan Ayu Ting Ting Bersama Mom Ayu Ting Dilansir langsung Dari Instastory Mom Ayu Ting Dan juga Ayu Ting Ting Sehat selalu Untuk Ayu Dan juga Bill Kill Serta Seluruh keluarga Semoga Dijauhkan Dari pandemi COVID-19 Dan selalu Diberikan Kesehatan Jangan lupa Selalu Berolahraga Dan Makan Minum Yang Sehat Dan Bervitamin Oke Sahabat Inilah Kegiatan Ting Ting Menonton Kegemarannya Yaitu Drama Korea Yang disini Lucu Banget Lagi Jeget Alat TikTok Aku Masih Ting Ting Aku Masih Ting Ting TikTok Mendunia Selalu Untuk Ayu Dan Seluruh Penggemar Ayu Ting Ting Kalian Berada Oke Sahabat Jangan lupa Tetap Dukung Channel Ini Dengan Cara Like Comment Serta Subscribe Tegat Tambah Cek Notifikasinya Agar Kalian Selalu Mendapatkan Informasi Terbaru Ter-after Tentunya Mengenai Ayu Ting Ting Assalamualaikum Warah Wabarakatuh Assalamualaikum Warah Wabarakatuh Assalamualaikum Nereka Nereka Triplicit Depart Awah Tad snag Ti O Made Air Terima kasih telah menonton!